Balik lagi dengan channel Imam Wayudi Santoso, channel sekarang berbahagiaan perawatan mobil terlalu mobil Honda. Kali ini saya dapat model unitnya JAS tipe GE, GE8. Ini unit ini keluar di tahun 2008 sampai 2014 sebelum ke GK5, JAS generasi kedua, all new generasi kedua. Saya akan membahas di mobil ini yang sering terjadi kerusakan atau jajanan rutin seperti konten-konten sebelumnya ya teman-teman ya. Ya mobil ini kalau trouble itu maksudnya bukan jajanan rutin ya, jajanan rutin yang sering terjadi rusak yang hampir beberapa persen lebih dari 50% yang sering rusak di kendaraan tipe ini. Yang itu saya sebutkan, nanti saya selipkan beberapa yang pernah trouble waktu saya tangani di jaman mekanik maupun jaman saya jadi SA di pilar maupun yang sekarang sudah bekerja mandiri. Ya, pertama-tama di sekitar engine, engine ini pernah ada masalah, ada bunyi berlebih tak-tak-tak-tak dikarenakan karena lost motion springnya rocker arm atau pairnya lost motion yang di valve train. Yang mode I-VTEC ini pernah putus sehingga menyebabkan bunyi itu di CSG8 generasi awal tapi itu di recall sama onda. Di recall tidak ada biaya diganti spring lost motionnya. Seperti ini, ini PRV ya, ya hampir sama seperti ini, dia letaknya springnya di dalam ya, disini ada patah sehingga patahnya menyelip kesini sehingga menyebabkan bunyi berlebihan. Makanya namanya PO di lost motion spring, di valve train, si valve train ini, itu di unit CSG8 generasi awal, Freed, Freed ada apa onda ya? Iya, Freed rasanya, Freed sama Siti generasi awal. Kalau tidak salah itu sering atau ada lost motion spring, jadi kalau teman-teman punya mobil onda sekali-sekali main ke dealer resmi biar dilihatkan ada recall apa tidak dari kenderaannya. Oke, dari sistem engine, dari baru ini tidak pernah merepoti, maksudnya itu aman-aman saja, jarang trouble, jarang ada keluhan. Kalau Freed dulu kan keluhannya bunyi-bunyi, kalau ini jarang trouble. Kalau jajanan rutinnya, setelah mobil dipakai beberapa tahun, yang pasti kebocoran noli seperti mobil ini, ini barusan jajan ini, apa, seal V-Tech dan spool valve, sama seal O-ring camshaft. Terus yang sering bocor lagi adalah ini, cover blitter dan PCV valve. Ya, cover blitter ini di bawahnya intake dan PCV valve yang warna kuning itu. Bagian bawah, seperti mobil ini juga yang belum sempat dikerjakan, karena waktu yang tidak menunggu sih, adalah seal kuras besar seperti ini. Jadi sering terjadi bocor. Ya, seal kuras besar ini bocor seperti ini. Oke, dari engine tidak ada masalah, beberapa tahun selama mobil ini keluar, ada masalah di dinamo shutter. Itu keluhannya berat, nyantol seperti ngek, 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 jadi harus diperbaiki dinamo shutternya, diganti seal O-ring-nya. Seberapa kali juga ada masalah di water pump, tapi satu banding sekian, tidak usah di-nyapekan. Yang jelas kalau di mesin, kebocoran noli yang sering dikelukan sama pelanggan, atau yang sering kami nemukan untuk just tipe G8. Kalau kaki-kaki sudah pasti, rekstir ya teman-teman, sudah bisa dipungkiri, rekstir dari mobil Honda, rata-rata hampir semuanya kena, lagi punya baru-baru, rekstirnya sudah kena. Terus kalau dulu, awal-awal baru keluar, ada juga yang mengalami kebocoran dari kaca sebelah sini. Dari lemnya atau dari sealnya yang kurang bagus, sehingga pengerjaannya adalah lepas kaca, dan dilem ulang, dilem ulang kacanya sehingga biar tidak terjadi kebocoran. Oke, kalau dari rem-rem aman, ada masalah, dari eksterior, retrexpion, ini sering rusak. Sering rusak sekali, sering pecah giginya, kalau ganti sangat mahal sekali. Kanan-kiri, retrexpionnya sering rusak. Terus dari segi kunci, sering patah. Kuncinya ini sering patah, casingnya rapuh, dulu ini harganya mahal teman-teman, di atas 1 juta, sekarang beli online ada yang 25 ribu saja, sudah bisa dapat. Jadi sudah perkembangan zaman, sudah banyak yang bikin pat persamaan seperti ini dengan harganya yang sangat murah. 25 ribu saja ada di konten saya, dicari saja di video di konten saya ada. Terus, bagian dalam lagi itu beberapa tip pada yang masalah. Tipnya ini biasanya protect, protect biasanya coba cuma di reset saja dari tombol ini pakai ballpoint, atau pakai tusuk gigi. Kalau misalkan sudah hilang, aman, butuh reset saja, tapi kalau operasi protect, tipnya sendiri yang bermasalah. Terus, tombol AC, tombol AC ini bohlamnya sering mati, tapi kalau speednya hampir ada masalah. Sama lampu-lampu background. Itu saja. Untuk saja kalau jas semua itu saja sih, jas G8 ini, yang baru-baru ini, yang tahun-tahun segini ya, yang sudah mulai keluar 2008, atau 2014, yang banyak dikelukannya adalah kebocoran oli, Terus, perawatan rutin seperti busi, vanbel, Monting itu rutin tapi tidak intent, itu karena KM. Terus, motor starternya sih itu pasti yang saya sebutkan tadi, untuk jas tipe G8. Nah, jarang. Kalau ada tambahan teman-teman yang mungkin merasakan jas G8 yang sering masalah, ya monggo di-sharing lagi di sini, ya. Nanti, biar kita bisa bantu-bantu teman-teman yang mau meminang jas ini, diburu orang, teman-teman. Kipel G8 ini sangat diburu orang. G8, apalagi yang terakhir, yang 2014 terakhir itu sangat dicari orang, harga berapapun. Kalau orang yang minat, KM-nya dikit, barangnya bagus, pasti akan disikat tepat. Nanti mungkin habis ini saya akan membuat konten lagi soal jas GD3, VTEC, ataupun DSI ya, di jajanan rutinnya. Oke, kalau ada unit masuk yang belum ada konten jajanan rutin, saya akan buatkan konten tersebut, biar teman-teman bisa buat perencanaan, gambaran, kalau mobilnya yang dipakai, tipe itu jajanan rutinnya, atau pengeluaran rutin dari kendaraan tersebut, apa, biar bisa diakumulisikan biaya dan waktu. Oke, sementara mungkin cukup ini aja, di konten jas tipe G8, ditunggu di konten jas GD3, saya izin ke pelanggannya dulu, apakah boleh untuk dilakukan sebagai model untuk konten jajanan rutin dari kendaraan Honda. Oke, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru, pengalaman baru. Salam sururan, salam biasa, terima kasih.